Pemirsa hari ini pengadilan tindak pidana korupsi kembali menggelar sidang untuk kasus suapil kadal lebak dengan terdakwa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Sidang agendanya akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini sudah ada reporter Mario D5 di Gedung Tipikor, Jakarta Selatan. Mario, kabarnya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dipanggil menjadi saksi hari ini. Apa sebenarnya yang ingin digali jaksa? Ya Elisa memang benar bahwa hari ini KPK, jaksa dari KPK memanggil saksi untuk atut yaitu Johermansha Johan. Ia adalah Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Jadi jaksa sepertinya akan menggali keterangan keterkaitan adanya pengetahuan dari Dirjen Otonomi Daerah apakah ada komunikasi dari mantan Gubernur non-aktif dari Banten yaitu Ratu Atut Khosia terkait adanya pilkada ulang di daerahnya. Hal tersebut memang diakui oleh Johermansha bahwa hal tersebut dilakukan via telepon. Jaksa juga kembali menggali adakah pembicaraan-pembicaraan terkait dengan pilkada ulang yang dimintakan dari Ratu Atut sendiri. Namun Johermansha mengatakan bahwa pembicaraan tersebut hanya dilakukan via telepon hanya untuk menanyakan apakah dimungkinkan pilkada ulang dilakukan pada tahun pemilu yaitu 2014. Dan juga jaksa menanyakan apakah ada pertemuan lain terkait dengan Dirjen Otonomi Daerah dan juga Gubernur Ratu Atut Khosia. Dia mengatakan hanya ada pertemuan satu kali yaitu terkait dengan apakah rancangan undang-undang untuk pemerintahan daerah dalam bentuk dinasti dimungkinkan. Elisa. Iya Mario, dijadwalkan juga mantan ketua MK Akhil Mokhtar juga akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kali ini. Bagaimana perkembangannya? Hal itu bakal karena Akhil pun akan dikiksa hari ini untuk sidang lanjut. Untuk sidang lanjut. Pencucian uang. Namun taksi yang hadir kali ini untuk Ratu Atut ditambah satu yaitu ajudan dari wawan yang bernama Alming alias Suming. Keterkaitan antara Aji dan wawan dengan Ratu Atut adalah menggali apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Ratu Atut untuk kasus lebak ini. Dalam kesaksianya, Suming mengatakan bahwa ia pernah mengangkat untuk ke Singapura, wawan, dan di sana wawan bertemu dengan Ratu Atut. Namun ia tidak mengatakan lebih jelas apa pembicaraan tersebut. Dan juga di dalam sidang ini juga digali kembali apakah ada wawan datang ke rumah akhir membicarakan terkait dengan pembicaraan lebak. Namun dalam kembali ia membaca bahwa ia mengetahui isi pembicaraan karena di sana ia hanya mengangkatkan wawan Elisa. Baik, terima kasih Baryo. Demikian pemirsa laporan langsung reporter Baryo Delima dari Gedung di Bikor, Jakarta Selatan.